Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ke channel, ketemu lagi bersama aku saya Telvia Kali ini sering banget ya, akhirnya I'm ke back setelah 8 hari kemarin aku sempet vakum ya Kau darulah kemarin aku sempet positif covid, tapi Alhamdulillah gak apa-apa, sekarang aku udah negatif lagi Dan sekarang bakalan gue bikinin konten yang banyak banget di request sama kalian dan banyak banget ditanya ini Kak bisa gak sih satu handphone, dua akun Shopee, dua akun yang berbeda dan aman dan gak akan di ban sama Shopee Dan sekarang gue jawab, jawabannya bisa dan bakalan gue bikin tutorialnya Dan sekaligus bakalan gue kasih tutorialnya terlengkap guys, dari awal gimana kita mulai jualan Sampai kita buka toko Shopee, gimana caranya sampai kita upload produk Dan gimana sampai ada yang laku, kayak gitu guys, sistematisnya Dan by the way, ini kan banyak banget feature-feature baru di Shopee yang sangat berbeda jauh Dari sebelumnya ya guys ya, dari tahun lalu, dari konten-konten aku sebelumnya itu udah gak relevan gitu ya Nah sekarang aku mau update disini, karena gimana cara kita upload produk juga udah beda Terus feature-featurenya juga udah jauh banget bedanya Makanya disini aku bakalan bikin lagi dari nol terlengkap Kita punya dua akun Shopee dalam satu HP Kita buka tokonya, kita daftar akunnya, kita mulai jualan sekarang juga guys Jadi rugi banget kalo kalian skip, jangan di skip Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen Langsung aja ya, sebelumnya aku mau kasih tau ke kalian Apa sih pentingnya kita punya dua akun dalam satu handphone ini Penting banget karena apa? Karena kita mungkin ada banyak kategori yang mau kita jual gitu Misalnya kita mau jual kosmetik tapi kita juga mau jual sepatu atau fashion Nah itu gak efektif banget dong kalo kita jualan dalam satu akun tapi gado-gado gitu Padahal nasi uduk kan gado-gado Itu akan mengurangi kepercayaan minat si pembeli juga Wah ini tokonya campur-campur nih, kayaknya kurang gitu Kurang efektif gitu, kurang relevan, kurang akurat Pokoknya orang tuh kayak kurang percaya gitu, kurang credible gitu guys Makanya kalian bisa punya dua akun gitu dalam satu HP Misalnya satu akun kalian buat jualan handphone gitu Satu akunnya kalian buat jualan kecantikan gitu Jangan dicampur gitu ya Dan juga banyak banget yang tanya sama aku Kak sebenernya aku itu sudah sangat minat jadi dropship Atau sudah sangat pengen punya online shop gitu Tapi banyak sekali kendala aku gak tau mulainya gimana Nah secara teori nih ya sebelum kita praktek Gue mau jelasin dulu ke kalian Gimana kita mulai itu seberapa besar niat dan tekat kalian guys Kalau kalian niat dan tekatnya itu besar Insya Allah segala apapun kendalanya itu pasti bisa dan ada solusinya Misalnya kalian gak punya modal nih Oke kalian bisa jadi dropship dulu Nah terus gimana kak? Ya pertama kalian harus buka dulu tokonya Kita daftar dulu akun Shopee-nya Oke abis ini gue ajarin buka akun Shopee-nya Terus abis itu ngapain kak setelah daftar akun Shopee Buka tokonya Buka toko Shopee-nya Setting nama toko alamat dan sebagainya Gak bisa juga Oke abis ini gue kasih tutorialnya Terus yang ketiga Upload produknya gimana kak? Ribet banyak feature-nya Gue gak ngerti cara ngisinya Oke Gue ajarin juga abis ini caranya Terus kita dapet supplier dari mana kak? Ya lu harus peka Misalnya lu liat sosial media nih Lu liat di marketplace Facebook Wah ini harganya miring nih Bisa nih gue jual lagi di Shopee misalnya Nah itu lu harus peka Keluar rumah Ada abang-abang keliling Wah ini bisa nih dijual di marketplace Pokoknya apa aja Gue minta lu peka melihat peluang Sekali lagi ya Apalagi si pedagang-pedagang yang ada di sekitar lu itu Pada gapek Ini kesempatan emas Kesempatan besar buat lu Buat mulai jualan di marketplace Lu bisa manfaatin banget gitu ya Kalau kita keluar ya Jalan setiap hari minggu aja Di car free day Atau di pinggir-pinggir jalan itu Pasar-pasar dadakan Itu mereka kebanyakan 99% Gak ngerti Cara jualan di marketplace gimana Nah itu kita yang ngemanfaatin peluang itu guys Gitu Udah harganya murah Apalagi langsung gitu Orangnya bikin langsung Pengrajin di rumahnya Gak ngerti marketplace itu apa Gimana cara jualan Kita manfaatin Kita foto-foto produk dia Hasil dia jualan Kita uploadin dah tuh Di Shopee, Tokopedia, Lazada Kayak gitu guys Nah terus kalau udah laku Gimana kak? Nah kalau udah laku Kita hubungin suppliernya guys Sesimpel itu sebenernya Tinggal kita mau gak nih Bangun bergerak Dan memulai sekarang juga Gitu Ya Oke langsung aja Kita mulai ke tutorialnya Mulai dari kita daftar akun Shopee Sampai itu barang laku Misalnya ini nanti Durasinya kepanjangan Bakalan gue bikinin part 2-nya Oke guys Simak terus Jangan di skip Oke guys Pertama Untuk kalian bisa punya Dua akun Shopee Dalam satu HP Kalian harus buka playstore kalian Terus kalian install Yang namanya Aplikasi Clone Up Kayak gini ya Clone Up Terus kalian pilih yang buka Nah oke Kita pilih izinkan Izinkan Oke Ya Nah Langsung aja Kalian pilih yang Tambahkan aplikasi Yang ada disini Yang ada simbol plus itu Nah Langsung disini Ada muncul Beberapa aplikasi Yang bisa kita gandakan Di Clone Up ini Nah disini Aku mau pilih Aplikasinya Shopee aja Guys Oke Langsung aja Kita pilih Yang tambahkan Aplikasi Nah Sudah Terbuka Langsung aja Kita buka Shopee Oke Nah guys Kalau aplikasi Shopee kalian Sudah terbuka Via Clone Up Via Clone Up Yang udah kita install Tadi Langsung aja Kita pilih Yang saya Yang ada di pojok Bawah kanan ini Nah kita perlu daftar Akun Shopee baru Guys Kita pilih Yang daftar Nah disini Kalian masukin Nomor telepon kalian Yang bisa Dikirimin WA Lanjut Oke kita masukin Disini kodenya 3F AWB Kita pilih Yang oke Nah disini Kita akan dikirim Kode Verifikasi OTP By Whatsapp Oke langsung aja Kita masukin Disini Kodenya 785 Oke kita pilih Yang lanjut Nah selanjutnya Kita bisa atur Password kita Sesuai yang kita Mau ya Oke aku udah Jadi bikin Passwordnya Langsung aja Kita pilih Yang daftar ya Oke guys Kalau kita udah Pilih yang daftar Maka Step Selanjutnya Kita atur Nama toko kita Username kita Dan sebagainya Caranya adalah Kita pilih Yang saya ini Terus Kita pilih Ini profil ini Kita klik Profil kita Yang gambar Profil yang paling atas Itu Kita klik Nah keluar Seperti ini Langsung aja Kalau misalnya Profilnya Kita mau rubah Fotonya Kita bisa rubah Dan Namanya Ini kita bebas Ini adalah Nama toko Ya Nama tokonya Misalnya Disini Aku mau bikin Nama toko Septi Alvia Septi Alvia Youtube Gitu ya Simpan Misalnya Nah Nama toko ini Kalian bisa Rubah Sewaktu-waktu Dan yang Paling penting Dan urgent Guys Ini adalah Username Kalian 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 Hanya Bisa Mengganti Satu Kali Username Seumur Hidup Kalian Jadi Tolong Berhati-hati Dan Fikirkan Dengan Matang-matang Username Sudah Sudah Tidak Bisa Dirubah Lagi Oke Kalau kita Sudah Nemu Nama username Apa yang Kita Mau Baru Disini Kita Bisa Rubah Disini Misalnya Username Aku Itu Adalah Cilashop Gitu Ya Kita Pilih Yang Simpan Oke Selanjutnya Profile Ubah Profilnya Itu Misalnya Bio Kalian Gitu Menjual Misalnya Ya Menjual Fashion Dan Jam Tangan Original Gitu Misalnya Nih Menjual Sepatu Sepatu Dan Jam Tangan Original Gitu Ya Oke Selanjutnya Kita Pilih Jenis Kelamin Guys Oke Disini Aku Mau Pilih Perempuan Tanggal Lahirnya Misalnya Disini Aku Mau Pilih Tanggal Oke 29 Misalnya Nih Ya Oke 92 91 90 Gitu Misalnya Oke Simpan Nah Emailnya Juga Kalian Perlu Atur Disini Guys Oke Ternyata Agak Susah Juga Pilih Username Yang Cocok Gitu Karena Hanya Satu Kali Kita Bisa Rubah Username Dan Banyak Banget Username Yang Udah Sama Kalo Sama Itu Kita Gak Bisa Pake Lagi Gitu Karena Ada Toko Yang Sama Usernamenya Oke Sekarang Aku Putusin Aku Mau Pakai Original Brand Store Ini Mudah Mudah Bisa Langsung Aja Kita Centang Dan Yes Alhamdulillah Akhirnya Bisa Guys Dan Nama Toko Aku Ini Udah Jelas Original Brand Store Disini Kita Udah Punya Toko Disini Oke Guys Kalo Kita Udah Jadi Tokonya Nama Toko Kita Udah Daftar Akun Original Brand Store Langsung Aja Step Selanjutnya Kita Pilih Yang Mulai Jual Nah Kita Langsung Aja Disini Pilih Yang Tambah Produk Nah Disini Otomatis Ada Notif Kamu Belum Mengatur Jasa Kirimu Apakah Kamu In Mengatur Sekarang Oke Kita Atur Sekarang Kita Klik Atur Sekarang Nah Disini Kita Pilih Jasa Kirim Apa Yang Mau Kita Aktifin Kalau Kalian Dropship Jadi Kalian Harus Tanya Sama Supplier Kalian Juga Jasa Kirim Apa Aja Atau Kalian Bisa Cek Di Produk Dia Mengaktifkan Apa Aja Kurirnya Nah Disini Misalnya JNT Express JNE Regular Kita Pilih Yang Masukkan Alamat Baru Disini Kita Isi Alamat Pengirim Nya Kalian Punya Supplier Kalian Masukkan Sini Misalnya Kalian Punya Produk Sendiri Alamat Kalian Masukkan Disini Atau Misalnya Kalian Gak Tau Alamat Supplier Kalian Tapi Itu Satu Provinsi Gak Apa Kalian Masukkan Alamat Kalian Sendiri Beda Kota Gak Masalah Nah Disini Aku Mau Masukkan Alamat Sapti Nomor Telepon Provinsi Nya Aku Isi Provinsi Jawa Barat Oke Selanjutnya Kabupaten Karawang Oke Nah Kecamatannya Adalah Teluk Jambe Timur Oke Kode Post Yaudah Oke Nama Jalannya Misalnya Disini Ruko Galuh Mas Oke Pilih Aja Ini Nah Bloknya Misalnya Blok C Nomor Tiga Gitu Ya Oke Kita Pilih Yang Selesai Nah Selanjutnya Ini Kalian Boleh Dicentang Misalnya Atur Sebagai Alamat Utama Atau Atur Sebagai Alamat Toko Pilih Aja Sebagai Alamat Toko Kita Pilih Sebagai Alamat Toko Kita Pilih Yang Kirim Oke Kita Tunggu Sebentar Ya Nah Disini Kita Boleh Aktifkan Apa Aja Yang Kita Mau Misalnya Kita Mau Aktifkan COD Atau Kita Tidak Aktifkan COD Nah Disini Kalau Mau Aktifkan Jelas Nanti Warnanya Akan Berwarna Hijau Seperti Ini Ya Guys Kalau Kalian Tidak Mau Resiko Kalian Tidak Centang Klik Aja Biar Nggak Aktif Kalau Kalian Nggak Mau Resiko Nanti Takut Nggak Dibayarlah Sama Customer Kalian Dan Sebagainya Mendingan Nggak Usah Aktifkan Kalau Kalian Siap Dengan Resikonya Resiko Retur Barang Balik Ke Kalian Itu Boleh Kalian Aktifkan COD Nah Disini Ada Si Cepat Track JNT Express Dan JNE Regular Dan Ini Aku Aktifkan Ini Karena Si Klik By System Otomatis Kita Nggak Usah Ngubungin Kurirnya Otomatis Dia Akan Pick Up Nah Pick Up Terserah Kita Mau Pick Up Ke Langsung Supplier Atau Kalimat Kita Kayak Gitu Sudah Otomatis JNT Express Atau JNE Regular Oke Langsung Aja Kita Udah Atur Ini Jasa Kirimnya Tenang Aja Guys Ini Kita Bisa Rubah Rubah Kok Gitu Ya Nggak Usah Aku Mau Jual Produknya Sepatu Ya Nah Kita Udah Masukin Kayak Gini Kalian Masukin Deskripsi Produknya Ini Aku Masukkan Deskripsi Produk Dari Supplier Aku Ya Aku Udah Siapin Nah Ini Aku Tinggal Kopas Aja Deskripsinya Dan Disini Aku Mau Up Rp50.000 Dari Harga Aslinya Aku Ambil Rp50.000 Aja Keuntungan Ya Jadi Harga Asli Rp350.000 Aku Jual Rp400.000 Disini Gitu Nah Nama Produknya Aku Isi Aja Puma Suede Puma Suede Black Black White 100% Original Gitu Oke Nah Kategorinya Kita Isi Aja Disini Sneaker Ya Dan Dan Juga Merknya Disini Kita Cari Puma Kayak Gitu Kita Cari Puma Oke Kita Simpan Nah Suede Lainnya Gitu Ya Oke Dan Terus Tipe Pengikatnya Tali Ukuran Per Produk Ini Kayaknya Nggak Perlu Ya Guys Jadi Kita Hanya Perlu Masukkan Berat Aja Gitu Nah Berat 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 Nanti Akan Masuk Di Ongkos Kirim Guys Gitu Untuk Isi Berat Nanti Ketika Kalian Isi Ongkos Kirim Otomatis Kalian Disuruh Isi Berat Gitu Harganya Disini Aku Mau Isi 400 Ribu Ya Oke Stoknya Disini Aku Mau Isi 5 Dan Ongkos Kirim Nah Nah Ongkos Kirim Disini Kalian Isi Aja Yang Di Bawah 1 Kilo Gitu Misalnya 800 Gram Gitu Ya Misalnya Kalau Enggak Kalian Isi 1000 Gram Gitu Kan 1 Kilo 1000 Gram Gitu Oke Untuk Panjang Kali Lebar Kali Tingginya Ini Kita Bisa Isi Misalnya Disini Panjang Itu 25 cm Terus Disini Misalnya 5 cm Dan Lebarnya Kita Bisa Isi 10 cm Gitu Ya Nah Terus Regular Castlist Kalian Centang Yang Regular Castlist Ini Kalian Centang Jadi Ijo Terus Kalian Pilih Yang Simpan Oke Banyak Banget Yang Bingung Ngisi Ongkos Kirim Ini Ya Kak Ukurannya Gimana Dikira Kira Aja Gitu Sepatu Kira Kira Panjang Berapa Senti Lebarnya Berapa Tingginya Berapa Asal Itu Gak Lebih Dari Satu Kilo Kalau Dihitung Volume Itu Gak Masalah Gitu Kalian Awur Aja Gitu Langsung Aja Karena Disini Aku Banyak Kayak Acara Tinggi Hak Tampilan Tampilan Kulit Jenis Kulit Itu Aku Gak Tau Ya Nanti Aku Cek Lagi Di Deskripsi Supplier Aku Makanya Aku Lewatin Aja Kita Isi Yang Penting Dan Perlu Aja Langsung Aja Kita Pilih Yang Tampilkan Oke Guys Produk Berhasil Ditampilkan Ya Kita Cek Produk Yang Sudah Kita Upload Barusan Kita Pilih Yang Saya Dan Di Yang Toko Saya Itu Dan Kita Lihat Kebawah Yes Sudah Berhasil Di Upload Guys Ini Adalah Jualan Kita Kalau Kalian Mau Share Ke Social Media Kalian Ke Whatsapp Ke Facebook Itu Bisa Banget Kalian Klik Aja Yang Share Disini Kalian Pilih Yang Dimana Misalnya Di Whatsapp Di Whatsapp Kalian Status Kalian Di Facebook Instagram Ya Anything Kalian Boleh Pilih Disitu Salah Satu Dan Jangan Lupa Kalian Harus Rajin Naikkan Product Guys Nah Naikkan Product Ini Perlunya Apa Perlunya Nanti Product Kalian Akan Masuk Di Disini Masuknya Oke Di Branda Terus Product Yang Terbaru Gitu Guys Nih Product Terbaru Akan Masuk Disini Nanti Ya Product Terbaru Karena Toko Kita Itu Baru Banget Dan Belum Ada Ulasan Belum Ada Rate Dan Sebagainya Maka Kita Harus Menunggu Waktu Dulu Guys Sampai Si Toko Kita Minimal Ada Pengikutnya Mulai Ada Aktif Yang Chat Percakapan Dan Sebagainya Kita Harus Tunggu Satu Sampai Dua Bulan Tapi Kalau Memang Produk Kita Banyak Diminati Dan Limited Otomatis Langsung Ada Yang Check Out Itu Sangat Kita Beruntung Banget Nah Disini Aku Mau Nunjukin Ke Kalian Ini Adalah Akun Sopi Yang Baru Disini Kalian Bisa Pake Cara Biar Pengikut Kalian Langsung Banyak Caranya Aku Udah Kasih Tau Di Konten Aku Sebelumnya Kalian Lihat Aja Caranya Dengan Cara Kalian Chat Satu Satu Calon Pembeli Jadi Kita Jemput Bola Biar Dia Mau Mengikuti Kita Biar Biar Dia Mau Buka Toko Kita Dan Dia Mau Klik Toko Kita Kayak Gitu Nah Banyak Juga Promo Promo Yang Harus Kita Lakukan Biar Banyak Pengikut Gitu Ya Nanti Bakalan Aku Jelasin Di Next Part Jadi Part 2 Bakalan Gue Jelasin Nah Ini Adalah Second Akun Aku Yang Ada Disini Ya Clone App Ini Selanjutnya Aku Menunjukin Toko Shopee Aku First Shopee Yang Utama Gitu Nah Ini Adalah Akun Shopee Aku Yang Lama Nah Disini Guys Ini Adalah Akun Aku Yang Lama Sudah Aktif Sudah Banyak Sekali Pengikutnya Juga Dan Saldonya Juga Sudah Ada Sudah Lumayan Jadi Kita Bisa Melakukan Fake Order Gitu Misalnya Ya Misalnya Aku Mau Lihat Disini Puma Black And White Gitu Ya Black Nah Ini Aja Yang Jual 100% Original Pro Puma Guys Ini Yang Jual 460.000 Dia Laku Loh Bayangin Itu Sama Persis Loh Padahal Ya Tapi Dia Bisa Laku Mungkin Dia Melakukan Iklan Berbayar Gitu Ya It's Oke Gitu Kita Jual 400.000 Ya Jelas Insya Allah Akan Laku Kalau Kita Promo Promonya Itu Bener Gitu Ini Dia Jual Lebih Mahal 460.000 Tapi Laku Gitu Kan Bisa Jadi Dia Promo Di Instagram Itu Bagus Jalan Terus Dia Juga Pake Jasa Endorse Juga Bisa Jadi Gitu Kan Gak Masalah Username Kita Belum Berubah Gak Masalah Besok Atau Lusa Akan Berubah Gitu Karena Kita Belum Ada Sehari Disini Pengikutnya Udah Satu Performa Chatnya Juga Udah 57% Guys Ini Adalah Produk Kita It's Oke Gak Apa-apa Ya Kan Kita Tunggu Satu Sampai Dua Bulan Kedepan Nunggu Rate Toko Kita Naik Karena Kalau Kita Baru Banget Gak Direkomendasikan Sama Sopi Gitu Kita Hanya Perlu Waktu Gitu Dan Kita Hanya Perlu Melakukan Beberapa Upaya Biar Nama Toko Kita Naik Dengan Cara Bisa Itu Tadi Bisa Kalian Endorse Artis Endorse Influencer Bisa Kalian Rajinaikan Produk Atau Kalian Beli Follower Sopi Atau Kalian Juga Bisa Melakukan Jemput Bola Kalian Chat Satu Satu Kayak Gitu Guys Nah Aku Mau Jual Dalam Sopi Aku Nah Ini Adalah First Account Aku Akun Utama Aku Cilasop Usernamenya Septi Alvia Disini Aku Khusus Menjual Kosmetik Dan Branded Gitu Dan Itu Gak Ada Produk Lainnya Hanya Khusus Kosmetik Aku Gak Mau Campur Campur Aku Gak Mau Ngerusak Fokus Si Calon Pembeli Aku Gak Mau Ngerusak Credibility Dari Toko Aku Dengan Aku Jualan Yang Lainnya Juga Jangan Mendingan Satu Kategori Kosmetik Kosmetik Kenapa Aku Jualan Yang Selalu Branded Karena Produk Yang Branded Itu Kita Bisa Mainin Harganya Dan Kita Bisa Tentuin Berapa Keuntungan Sesuai Yang Kita Mau Jadi Kalau Produk Original Kalian Jualnya Misalnya Yang Lain 300 Kalian Jual Tiba 400 Itu Gak Masalah Orang Gak Akan Melihat Dari Pasaran Harga Di Toko Itu Emang Masih Satu Juta Kayak Tadi Sepatu Puma Toh Emang Masih Satu Juta Kalau Kalian Jualan Dengan Harga 400 Ribu Sedangkan Yang Lain 300 Kemudian Orang Tanya Kenapa Lebih Mahal Kita Tinggal Jawab Kita Dijamin Ke Original Itu Benar Kekuatan Kita Udah Aman Hanya Dengan Kita Jawab Disini Kita Jamin 100% Original Tau Ya Itu Fake Atau Enggak Berasal Dari Mana Bagaimana Kualitasnya Kita Tau Kita Hanya Dengan Bilang Seperti Itu Aja Orang Pasti Akan Percaya Terlebih Lagi Kalian Pinter Di Promosi Terlebih Lagi Kalian Misalnya Punya Follower Di Instagram Atau Kalian Bisa Promoin Di TikTok Kalian Atau Kalian Punya Temen Yang Influencer Kalian Bisa Endorse Atau Gitu Oke Guys Kayak Gitu Tadi Gampang Banget Kan Untuk Kita Memulai Jualan Gimana Cara Daftar Akun Terus Cara Kita Buka Tokonya Sampai Kita Upload Produknya Sudah Aku Ajarin Di Tutorial Barusan Terus Gimana Kalau Produknya Ada Yang Laku Nah Kalau Ada Yang Laku Kalian Tinggal Hubungin Supplier Kalian Kalian Bilang Bahwa Produk Saya Laku Dan Ini Resi Kalau Kalian Menemukan Itu Di Facebook Ya Kalian Minta Nomor Whatsapp Itu Gampang Enak Banget Kalau Kita Bisa Transaksi Sama Supplier Via Whatsapp Karena Menurut Aku Transaksi Dropship Itu Yang Paling Gampang Dengan Supplier Kita Satu-satunya Lewat Whatsapp Dengan Cara Kita Atur Pengiriman Terus Kan Itu Nanti Kalau Ada Pesanan Pasti Akan Muncul Di Pesanan Dikemas Kayak Pesanan Dikemas Ini Kita Klik Kemudian Akan Muncul Atur Pengiriman Terus Nanti Akan Ada Pilihan Antar Paket Ke Counter Atau Pickup Kalau Kalian Dropship Mendingan Kalian Lebih Aman Ke Atur Ke Counter Pilih Atur Ke Counter Terus Nanti Akan Muncul Otomatis Resinya Nah Resi Otomatis Itu Yang Akan Kalian Serahkan Ke Supplier Aku Order Ini Ya Kak Sepatu Bayar Seharga 300.000 Misalnya Ke Supplier Dan Kalian Sudah Untung 100.000 Karena Kalian Jualannya Di Sopi Kalian 400 Kayak Gitu Guys Untungnya Dari Mana Ya Untungnya Dari Harga Yang Kita Up Tadi Memang Judulnya Kita Nalangin Padahal Si customer Kita Udah Bayar Duluan Di Sopi Kita Paham Nggak Jadi Si customer Kita Udah Bayar Duluan Di Sopi Akhirnya Muncul Di Pesanan Dikemas Tapi Dana Itu Nggak Bisa Kita Tarik Karena Si Paket Customer Kita Belum Nyampe Ketangannya Sedangkan Uang Dari Customer Kita Baru Bisa Kita Tarik Ke Rekening Kita Kalau Si paket Ini Sudah Di Tangan Customer Baru Kita Bisa Tarik Nah Menunggu Sampai Si Uang Itu Bisa Kita Tarik Bisa Muncul Di Saldo Penjual Kita Talangin Dulu Pakai Modal Kita Misalnya Orderannya 300.000 Berarti Kita Modalnya Butuh 300.000 Kan Kita Jualnya 400 Modal Ke Supplier 300 Berarti Kita Butuh 300 Kita Transfer Ke Supplier Nanti Akan Cair Di Sopi 400.000 Modal Plus Keuntungan Gampang Banget Dan Kita Mesti Ngapain Setelah Kita Upload Product Kita Mesti Melakukan Beberapa Promosi Dan Promosi Ini Bakalan Aku Sampai Nanti Di Part 2 Kalian Tungguin Kalian Biasanya Sering Buka Buka Toko Dan Langsung Ada Kayak Gini Ikuti Toko Maka Kalian Dapat Discount Ikuti Toko Kalian Bakalan Dapat Voucher Senilai 5.000 Atau 2.000 Atau 1.000 Sering Kayak Gitu Nah Itu Caranya Nanti Bakalan Aku Kasih Tahu Di Part 2 Kita Ada Voucher Ikuti Follower Sama Sekali Itu Salah Caranya Kita Pake Voucher Kita Juga Bisa Jemput Bola Kayak Gitu Kayak Ini Konten Aku Yang Ini Aku Pernah Bahas Di Konten Aku Sebelumnya Guys Kayak Gitu Oke Kalian Tungguin Part 2 Promosi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kalian Mau Instant Misalnya Aku Beli Aku Mau Beli Follower Sopi Bisa Tapi Itu Jangan Langsung Si Saran Aku Kalian Harus Nunggu 1-2 Bulan Kemudian Baru Kalian Bisa Beli Langsung 1000 Follower Sopi Gitu Gak Apa Tapi Jangan Sampai Mencurigakan Abis Bikin Toko Yang Baru Banget Terus Kalian Langsung Beli Jangan Takut Dibend Guys Jadi Kalian Tunggu Waktu Kalau Kalian Mau Jeput Bola Chat Satu Satu Boleh Seperti Konten Aku Yang Tadi Aku Jelaksin Oke Kayak Gitu Tadi Semoga Kalian Paham Dan Semoga Toko Kalian Yang Baru Itu Tadi Bisa Cepet Naik Nama Tokonya Sehingga Minimal Orang Nyari Itu Ada Dulu Dih Atau Kalian Mau Iklan Berbayar Boleh Ya Ini Aku Sudah Pernah Kasih Tutorial Kalian Iklan Berbayar Atau Promosi Promosi Apa Aja Sebenarnya Sudah Pernah Aku Bahas Cuman Ini Karena Feature Baru Bakalan Aku Kasih Tutorial Lagi Di Part 2 Dan Guys Thanks Banget For Watching Dan Kalian Terima kasih Yang Sudah Subscribe Aku Sudah Setiap View Aku Dan Aku Tunggu Buat Kalian Yang Mau Saran Next Konten Aku Bahas Apa Yang Kalian Pengen Tahu Dan Belum Bisa Kalau Aku Bisa Bakalan Aku Bikinin Tutorial Selengkap Lengkap Lengkap Kalian Comment Di kolom Komentar Nanti Perjawaban Dari Pertanyaan Kalian Bakalan Aku Bikinin Konten Baru Bakalan Langsung Aku Bikinin Tutorial Di Next Konten Dan Please Banget Gue Minta Tolong Banget Follow IG Gue Biar Kita Bisa Berteman Lebih Lebih Begini Instagram Dan TikTok Gue Ini TikTok Gue Ini Adalah Akun Baru Jadi Gue Prioritasin Buat Jawab Pertanyaan Kalian Yang Udah Follow TikTok Gue Sama IG Gue Yang Udah Follow TikTok Gue Pasti Bakalan Cepet Gue Balas Di TikTok Ya Di Komentar Youtube Juga Bakalan Gue Balas Di IG Juga Tapi Agak Slow Respon Tapi Kalau Yang Di TikTok Ini Beda Bakalan Fast Respon Gue Gitu Guys Oke Kayak Gitu Tadi Thank you Banget See you Next Konten Dan Assalamualaikum Wr Wb 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 Satso Assalamualaikum Wr Wb